Pusaka Pulau S, Jilid 19 BHS Nkok adalah seorang pria berusia 45 tahun dan tinggal di kota Cian An. 10 tahun yang lalu, pada saat diadakan pemilihan Beng Cu, dia juga hadir. Tadinya semua orang sudah sepakat untuk memilih serta menunjuk pendekar sakti Yohan untuk menjadi Beng Cu baru, akan tetapi Yohan yang pada waktu itu sudah menjadi ketua Tian Lipang menolak. Atas usul Yohan yang mengenal baik BHS Nkok, pendekar Xiao Lim Pai inilah yang kemudian dipilih menjadi Beng Cu. BHS Nkok menerimanya dan sejak itu dialah yang menjadi Beng Cu. Tugas seorang Beng Cu adalah mengepalai seluruh dunia Kang Ou dan kalau terjadi bentrokan di antara orang Kang Ou, Beng Cu inilah yang akan menyelesaikannya. Akan tetapi ketika terjadi perang antara pemberontak dan pemerintah, dia sama sekali tidak mau mencampurinya. Biarpun banyak anggota Kang Ou yang terlibat, akan tetapi BHS Nkok menganggap itu urusan pemerintah dan dia tidak mau melibatkan diri, hanya mendengar laporan dari orang-orang Kang Ou saja. BHS Nkok hidup menyendiri, tidak mempunyai keluarga dan tidak pernah menikah. Bahkan ada keinginan dalam hatinya untuk kembali ke biara Xiao Lim Pai dan menjadi hosyo di sana. Pada suatu hari BHS Nkok sedang duduk sendiri di dalam rumahnya yang tidak besar. Tiba-tiba terdengar langkah kaki orang di depan rumahnya dan dia cepat keluar untuk menyambut tamu yang datang. Ternyata yang datang adalah dua orang, seorang pemuda yang gagah dan seorang kakek tinggi kurus yang memegang sebatang dayung baja. Sebagai seorang bengcu, tentu saja BHS Nkok mengenal hampir semua orang dari kalangan Kang Ou, apalagi tokoh-tokoh golongan tua. Maka begitu melihat kakek yang memegang dayung baja, dia teringat dan segera menyambut dengan ramah. Ahaha, kiranya Tung Hai Lomo yang datang berkunjung. Selamat datang dan marilah kita duduk di dalam agar dapat bicara dengan leluasa. Terima kasih, bengcu, kata Tung Hai Lomo. Tung Hai Lomo masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Gulam Seng, pemuda gagah itu. BHS Nkok lalu mempersilahkan dua orang tamunya. Silahkan jiwi, kalian berdua, duduk. Terima kasih, bengcu, kata Tung Hai Lomo sambil tersenyum. Perkenalkan pemuda ini bernama Gulam Seng, seorang pemuda yang memiliki ilmu silat tinggi bukan main. BHS Nkok mengangguk, lalu dia memandang kepada Gulam Seng sambil berkata, Maafkan kalau aku belum mengenal si Chu, karena si Chu masih muda dan baru muncul di dunia Kang Ou. Tung Hai Lomo, ada keperluan apakah yang membawamu datang ke tempat ini? Yang mempunyai keperluan justru Gulam Seng Kong Chu ini. Aku hanya mengantarkan dia saja. Ahaha, begitukah? Si Chu, ada keperluan apakah maka si Chu datang menemui ku? Gulam Seng tersenyum mengejek. Aku mendengar bahwa engkau adalah bengcu yang mengepalai seluruh dunia Kang Ou. Benarkah? Benar, dan aku menjadi bengcu karena dipilih dan didorong oleh para saudara di dunia Kang Ou. Seorang bengcu tentu mempunyai ilmu silat yang tak terkalahkan. Karena tertarik dan ingin sekali membuktikan sendiri bagaimana hebatnya ilmu silat bengcu, maka sekarang aku sengaja datang untuk menantangmu mengadu ilmu silat kata Gulam Seng terus terang. BH Seng Kong tersenyum lebar dan berkata, orang muda, menjadi bengcu bukan diukur dari ilmu silatnya saja, melainkan harus pula memiliki kebijaksanaan dan rasa keadilan. bengcu bukan jagoan yang membanggakan ilmu silatnya, maka tidak perlu kita harus mengadakan pibu, mengadu ilmu silat. Maaf, bengcu. Ku rasa pendapat itu tidak benar, kata Tung Hai Lomo. Kongcu Gulam Seng ini datang dari jauh di barat. Kalau permintaannya untuk pibu tidak dipenuhi, tentu dia akan menceritakan kepada semua orang bahwa bengcu takut bertanding dengan dia. Gulam Seng tertawa. Hahaha, kalau memang bengcu takut bertanding melawanku, aku ilah saja. Asalkan engka suka berlutut memberi hormat tiga kali padaku, aku tidak akan memaksamu lagi. Berkerut alis BH Seng Kong. Tidak ada yang takut dan tidak ada yang perlu berlutut. Aku menolak diadakan pibu hanya karena menyayangkan si cu yang masih muda. Kalau sampai si cu terluka dalam pibu, aku akan ditertawakan orang sedunia. Seorang bengcu melayani tantangan seorang pemuda yang tidak ternama tanpa alasan. Tidak, aku tidak mau pibu denganmu. Gulam Seng bangkit dan mencabut pedangnya. Engkau telah menghinaku pendeknya, mau atau tidak engkau harus melawanku untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih lihai. Melihat kenekatan gulam Seng, BH Seng Kong mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Begitukah yang kau kehendaki? Kalau begitu terpaksa aku akan melayanimu setelah berkata demikian, BH Seng Kong menyambar pedangnya yang tergantung di dinding. Mari kita pergi ke kebun di belakang agar lebih leluasa bertanding. Mereka pergi ke kebun di belakang rumah itu. Di kebun ini biasanya BH Seng Kong bercocok tanam. Nah, di sini tempatnya luas dan engkau boleh mulai, orang muda. Bangcu, jagalah seranganku kata gulam Seng dan dia sudah menyerang dengan ganasnya. Melihat serangan ini, diam-diam BH Seng Kong terkejut karena dia mengenal ilmu silat yang dasyat. Maka dia pun menangkis dengan pedangnya, lalu membalas serangan itu. Gulam Seng juga dapat menghindarkan diri dan mereka sudah bertanding dengan seru. Melihat betapa semua serangan gulam Seng bukan sekedar untuk menguji kepandayan, melainkan benar-benar menyerang dengan serangan maut yang berbahaya, BH Seng Kong terpaksa mengimbanginya dengan ilmu pedangnya yang kokoh kuat. Bangcu ini adalah seorang tokoh siau limpai maka tentu saja ilmu silatnya sudah mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi sekali ini dia bertemu dengan gulam Seng yang pernah mempelajari ilmu-ilmu dasyat dari Dalai Lama, maka pertandingan itu berlangsung seimbang dan amat hebatnya. Sinar kedua pedang itu bergulung-gulung dan dua orang yang bertanding itu merasa betapa tangguh lawannya. Seratus jurus telah lewat tanpa ada yang terdesak dan ternyata tingkat mereka seimbang. Mendadak sebatang dayung baja yang kuat dan berat menyambar ke arah BH Seng Kong. Bangcu itu terkejut bukan main. Segera dia mengelap dan menahan pedangnya, kemudian menudingkan telunjuknya kepada Tung Hai Lomo. Lomo, kau BH Seng Kong berseru. Akan tetapi pada saat itu pedang di tangan gulam Seng sudah menyerangnya dari belakang. BH Seng Kong sedang mencurahkan perhatiannya kepada Tung Hai Lomo, maka dia tidak tahu akan kecurangan itu dan tahu-tahu punggungnya sudah ditembusi pedang. Bangcu itu roboh terlentang, matanya mendelik ke arah kedua orang itu dan berseru, kalian keji dan curang dan dia pun terkulai, menghembuskan napas terakhir. Bagus kata Tung Hai Lomo. Perkelahian ini tidak nampak oleh orang lain. Mari cepat pergi dari sini, jangan sampai terlihat orang lain. Keduanya lalu cepat melarikan diri, menyusup-nyusup di antara pohon-pohon kemudian melompat keluar dari panar tembok rumah itu. Tidak ada orang lain yang melihatnya dan baru beberapa hari kemudian mayat BH Seng Kong ditemukan tetangganya yang mencium bau mayat. Tidak ada orang mengetahuinya siapa yang membunuh Bangcu itu. Melihat Bangcu itu tewas dengan luka di punggung dan masih memegang sebatang pedang, semua orang tahu bahwa Bangcu itu terbunuh dalam suatu perkelahian, akan tetapi tidak ada yang tahu siapa pembunuh itu. Matinya Bangcu ini segera tersiar ke seluruh pelosok negeri. Hanya dua hari setelah kematian Bangcu itu, Tian Ito Su dari Butong Pai mengundang para tokoh Ceng Ho dan ketua partai-partai besar untuk datang ke Butong San. Butong Pai hendak menjadi pelopor untuk pemilihan Bangcu baru. Undangan ini pun tersiar cepat sehingga terdengar sampai ke kota raja. Maka Desantek juga mendengar tentang undangan Butong Pai itu walaupun dia belum mendengar akan kematian BH Seng Kong. Orang yang memiliki pamrih besar yang dia sendiri sebut sebagai cita-cita, memang mempunyai seribu satu macam akal untuk mencapai apa yang dituju. Dia tidak peduli lagi akan caranya, segala macam care akan dianggap halal dan pantas dilakukan demi mencapai apa yang dicita-citakan. Seperti Gulam Seng dan kawan-kawannya itu. Baru saja mereka gagal dalam usaha membunuh Kaisar dan Pangeran Mahkota, juga penyerbuan ke kota raja gagal, mereka kini sudah menjalankan siasat lain. Dan untuk keberhasilan siasat itu, mereka pun tidak segan-segan membunuh orang yang sama sekali tidak bersalah. Siapapun yang dianggap menghalangi jalan mereka tentu akan dihancurkan. Mereka bertiga melakukan perjalanan dengan cepat dan pada suatu hari tibalah mereka di kaki bengsan. Desantek berjalan paling depan, kemudian di belakangnya Chu In berjalan di samping kenghon. Chu In yang menjadi penunjuk jalan. Di depan itu terdapat jalan simpangan ke kiri. Jalan itulah yang harus diambil, ayah. Membelok ke kiri, kini Chu In sudah tidak asing lagi menyebut tayah kepada Desantek dan sebutan ini benar-benar membahagiakan hati panglima itu dan juga menyenangkan hati kenghon. Kita sudah berjalan lebih dari setengah hari, apakah tidak baik kalau kita beristirahat lebih dulu kenghon mengusulkan. Dia sendiri sebetulnya masih dapat bertahan, akan tetapi dia melihat betapa Dayi Chu In sudah berkeringat dan dia merasa kasihan kepada gadis itu. Mendengar ini, Desantek tersenyum dan menghentikan langkahnya. Engkau benar, kenghon. Saking besarnya semangatku ingin cepat-cepat bertemu istriku, aku sampai lupakan kelelahan, dahaga dan kelaparan. Mari kita beristirahat sejenak sambil makan bekal kita. Chu In Dam saja, akan tetapi juga tidak membantah. Mereka memilih tempat yang terdu di bawah pohon besar dan duduk di atas batu yang terdapat di situ. Genghon lalu membuka buntalan dan mengeikwarkan beberapa potong roti kering dan dendeng kering. Juga seguci anggur dan tiga buah cawan. Tanpa banyak cakap lagi mereka duduk makan dan minum. Karena mereka sudah lelah dan lapar, maka makanan sederhana itu bagi mereka terasa nikmat sekali. Sesudah selesai makan mereka lalu duduk beristirahat melepas lelah. Chu In, anakku. Engkau mengenakan cadar di mukamu karena tekanan ibumu supaya mukamu tidak sampai terlihat pria yang dianggapnya semua jahat. Akan tetapi, ku kira sekarang pendapat ibumu itu lain lagi, maka pantangan itu pun harus dapat kau buang jauh-jauh. Tidak semua pria merupakan orang jahat. Contohnya Genghon ini. Apakah engkau dapat mengatakan bahwa dia seorang laki-laki yang jahat? Tidak, ayah, kata Chu In sambil menundukan mukanya. Apakah engkau menganggap ayahmu ini laki-laki yang jahat pula? Tidak juga, ayah. Nah, kalau begitu kenapa engkau selalu memakai cadar itu menyembunyikan mukamu dari kami? Aku ini ayahmu, Chu In. Aku ingin sekali melihat mukamu. Maka aku minta, bukalah cadar itu, Chu In. Melihat gadis itu menjadi kebingungan, Genghon lalu berkata dengan lembut. Chu In, bukalah cadarmu dan biarkan ayahmu melihatmu. Seorang ayah yang baik tentu akan tetap menyayang anaknya, bagaimanapun juga wajah anaknya itu. Ayah, kau berjanji tidak akan membenciku atau malu mengakui aku sebagai anakmu setelah melihat wajahku. Ahaha, bagaimana mungkin? Engkau tetap anakku, tidak peduli bagaimanapun bentuk wajahmu. Bukalah cadar itu sebentar saja, untukku. Chu In lalu menghadapi ayahnya dan berkata, Lihatlah ayah, betapa buruk rupaku ia menyingkap cadarnya dan besantek sampai melangkah mundur dua langkah saking kagetnya. Engkau, jijik melihatku, ayah. Tidak, ah, tidak ayah itu menghampiri dan memeluk Chu In yang sudah menutupkan lagi cadarnya. Aku tetap sayang kepadamu, bahkan aku ibah kepadamu. Tapi kenapa mukamu sampai begini, anakku? Kenapa? Ketika kecil aku diserang penyakit cacar yang berat sehingga setelah sembuh mukaku bercacat seperti ini. Nah, apa kataku, Chu In? Orang yang mencinta dengan hati tulus tidak akan berubah hanya karena melihat muka yang dicintanya itu cacat. Bahkan rasa ibah memperdalam merasa cinta itu. Jangan khawatir, kelak aku akan mengobati dan menghilangkan cacat di mukamu itu. Dari ucapan ini besantek dapat menduga bahwa pemuda itu pun sudah pernah melihat muka anaknya yang cacat. Sudah melihat bahwa muka gadis itu mengerikan akan tetapi tetap mencintanya, sungguh merupakan seorang pemuda yang sulit dicari keduanya di dunia ini. Ucapan kenghon benar, anakku. Kami akan mencarikan tabib yang terpandai untuk mengobatimu. Nanti sesudah kita hidup serumah dengan ibumu, aku akan menyebar anak buahku untuk mencarikan tabib itu. Nah, sesudah sekarang engkau melihat bukti bahwa kami tidak berubah sikap terhadapmu setelah melihat mukamu yang cacat, tentu engkau menyadari bahwa tidak semua laki-laki di dunia ini jahat seperti yang diajarkan ibumu. Baru dua orang yang melihat wajahmu, yaitu aku dan kenghon, akan tetapi kami tidak menjadi jijik atau membencimu. Bukan baru ayah dan kenghon yang melihatnya. Ada seorang lain yang melihatnya dan begitu dia melihatku, langsung saja aku akan dibunuh. Siapakah orang itu? Suin tanya kenghon dengan cepat. Tung hai lomo. Kau ingat, kenghon ketika engkau menolongku dari tangan Tung hai lomo dan suat hai lo kau ii. Nah, ketika itu Tung hai lomo yang menawanku sempat membuka cadarku dan begitu dia melihat wajahku, dia hendak membunuhku. Baiknya engkau datang dan menolong. Tung hai lomo, datuk sesat itu memang orang yang jahat. Biarpun tidak membuka cadarmu pun dia tetap seorang jahat yang harus dibasmi. Orang laki-laki macam dia tidak masuk hitungan, Suin. Seperti juga julukannya, dia memang seorang iblis kata desentek marah. Aku sendiri akan membunuhnya, ayah. Sesuai dengan sumpahku dahulu bahwa siapa yang berani membuka cadarku, dia harus mati di tanganku. Ah, sumpah itu mengerikan sekali anakku. Aku sendiri dan kenghon juga sudah melihat wajahmu, apakah engkau juga akan membunuh kami? Tidak, ayah. Sumpahku itu sudah kuanggap habis begitu aku bertemu dengan kenghon dan kemudian melihat bahwa kebencian ibuku terhadap laki-laki hanyalah sekedar pelampiasan amarahnya terhadapmu. Akan tetapi perkenankan aku memakai cadar ini, ayah. Pertama, karena aku sudah terbiasa memakainya sehingga kalau ditanggalkan aku merasa malu seolah telanjang, dan kedua ku pakai supaya tidak menjadi perhatian orang. Ketiga, agar engkau dan kenghon tidak akan menjadi malu. Aku? Malu? Kenapa aku harus malu? Punya anak yang cacat wajahnya. Aku adalah seorang yang berani menghadapi kenyataan betapapun pahitnya, Cuen. Cacatnya wajahmu tidak mengurangi kasih sayangku kepada engkau sebagai puteriku. Dan kenapa aku harus malu? Cuen tanya kenghon dengan suara mengandung rasa penasaran. Kalau orang-orang melihat wajahku lalu mendengar bahwa engkau mencinta padaku, bukankah engkau akan menjadi bahan tertawaan? Kenghon terkejut. Gadis ini membuka rahasia hatinya begitu saja di depan ayahnya. Dia menjadi tersipu dan salah tingkah, lalu memandang kepada Desantec. Panglima ini juga memandangnya, wajahnya berseri dan mulutnya pun tersenyum, lalu kepalanya mengangguk perlahan. Cuen, apapun yang terjadi padaku, aku tidak peduli. Orang boleh menertawakan aku sesuka hati mereka, namun aku tetap seorang sahabat yang amat mencintamu. Ayah, kau dengar itu? Apakah ucapan seperti itu bisa dipercaya? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang amat tampan dan gagah tanpa cacat dapat mencinta aku yang berwajah buruk mengerikan ini? Aku belum dapat percaya sepenuhnya. Cuen, engkau belum mengerti tentang cinta? Bagaikan aku dan ibumu. Apapun yang telah dilakukan oleh ibumu, aku tetap mencinta dan menyayangnya. Bagi seorang yang mencinta dengan tulus, segala macam cacat pada diri orang yang dicintanya tidak ada artinya. Bukankah begitu, Kenhon? Benar sekali, Paman. Aku mencinta Cuen karena kepribadiannya, bukan hanya karena wajahnya. Setelah melihat wajahnya, aku bahkan merasa semakin sayang karena ibad, dan kelak aku akan mencarikan tabib yang pandai untuk mengobati cacatnya itu. Nah, anakku, engkau beruntung sekali menemukan pemuda seperti ini. Cintanya tulus dan suci, dan aku pun setuju sekali kalau dia menjadi menantuku. Ayah, apakah ayah telah tahu siapa dia? Dia adalah putera Taoseng, pangeran yang memberontak itu. Nah, apakah ayah masih setuju juga berbesan dengan pengkhianat pangeran Taoseng itu? Menilai orang dengan melihat ayahnya adalah picik. Belum tentu seorang ayah yang baik budi memiliki anak yang baik pula dan tidak semua ayah yang jahat memiliki anak yang jahat pula. Aku tidak peduli calon menantuku itu anak siapa, yang penting asal pribadinya baik. Dan kulihat Kenhon adalah seorang pendekar yang baik dan gagah perkasa. Cuen menundukan mukanya, akan tetapi terlihat betapa sepasang metu itu mencorong berseri. Aku sendiri tidak dapat menjawab sekarang. Kita lihat nanti sajalah. Sekarang yang penting kita harus bertemu ibu dulu. Masih ada ibuku yang mempunyai hak untuk menentukan siapa calon menantunya. Kenhon dalam saja, akan tetapi desantek mengerutkan alisnya. Dia sudah tahu akan watak istrinya yang keras. Kalau istrinya tidak menyetujui Kenhon, sampai mati pun ia tentu tidak akan menyetujuinya. Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita yang cantik jelita. Usianya kurang lebih 23 tahun, cantik jelita, kulit mukanya putih mulus, pipinya kemerahan, metu dan bibirnya begitu manisnya sehingga tiap pria pasti akan tertarik. Rambutnya yang dibiarkan terurai panjang di punggungnya itu diikat sutera merah dekat kepala. Punggungnya membawa sebatang pedang. Suci kiranya engkau tegur cuhen. Kenhon merasa tidak enak juga kalau tidak menyapa wanita itu. Subo katanya, terpaksa menyebut Subo kepada Bikiam Nyocu siang Bikio karena dia pernah diberi pelajaran kera menghindarkan totokannya yang amat lihai. Akan tetapi Bikiam Nyocu mengerutkan alisnya dan memandang kepada Kenghon dengan macu bersinar marah. Ia sudah merendahkan diri begitu rupat terhadap pemuda itu, bahkan menemani pemuda itu sampai dapat menghadap dalai lama, akan tetapi apa balasan Kenghon kepadanya. Saat diajak berjodoh dan lari minggat meninggalkan Subonya, pemuda itu tidak mau. Dan sekarang nampak bergaul akrab sekali dengan Sumoynya. Nyocu menudingkan telunjuknya yang runcing ke arah muka bercadar itu dan terdengar suaranya yang lantang. Sumoy, apa artinya ini? Engkau bukan saja sudah melanggar pantangan Subo, bahkan engkau berani membawa dua orang laki-laki ke sini. Apakah sudah bosan hidup? Hayo lekas bunuh dua orang laki-laki itu, atau aku akan segera melaporkan kepada Subo. Kebetulan sekali kalau begitu, suci. Cepat laporkan kepada Subo bahwa aku datang menghadap bersama ayahku dan saudara Kenghon yang sudah berulang-ulang kali menyelamatkan diriku. Apa kau bilang? Ayahmu Nyocu mengamati desantek dengan penuh perhatian. Ya, ayahku. Sudahlah jangan bertanya panjang lebar. Beritahukan saja bahwa aku datang bersama ayahku dan sahabat baikku, tentu Subo akan mengerti. Betapapun marahnya, Nyocu yang galak dan kejam ini masih jeli terhadap Cuin yang tingkat kepandainya lebih tinggi darinya. Baik, dan kalian tentu akan dibunuh semua. Ia pun berkelebat dan pergi. Cuin, itukah yang terkenal dengan julukan Bikyam Nyocu? Tanya desantek kepada putrinya. Benar, ayah. Ia suciku dan patuh sekali kepada guru kami sehingga ia melaksanakan semua perintah guru. Entah berapa banyak laki-laki yang telah dibunuh olehnya karena berani bersikap ceriwis kepadanya. Desantek menghela nafas panjang. Mudah-mudahan nanti aku bisa menghentikan semua perintah ibumu yang keterlaluan itu. Mereka mendaki bukit bengsan dengan cepat. Kita akan mengambil jalan pintas, ayah, agar supaya lebih dekat. Akan tetapi kita harus berhati-hati karena daerah ini termasuk wilayah yang dilindungi oleh keluarga Gak. Keluarga Gak Kenghon bertanya sambil mengingat-ingat. Sambil terus berjalan, Cuin kemudian menjelaskan tentang keluarga Gak yang tadi dia sebutkan. Keluarga Gak adalah keluarga yang sakti. Paman Gak Kenghon sendiri adalah orang yang dekat dengan keluarga Pulau Esilmu silatnya lihai sekali. Juga istrinya memiliki ilmu silat yang hebat. Bahkan Subo sendiri kalau tidak perlu sekali tidak mau lewat di daerah ini. Kenghan tertarik sekali. Kalau begitu, dia tentu mengenal baik Paman Yohan. Kiranya demikian. Sudah lama aku mendengar akan nama besar pendekar tangan sakti Yohan. Apalagi istrinya yang berjuluk Bangao Merah adalah seorang wanita sakti. Kabarnya ia pernah belajar dari Lociampu Sumaceng Liong yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Pulau Es. Kenghon mengangguk-angguk. Kalau begitu tidak salah lagi bahwa Pulau Hantu itu adalah Pulau Es yang dulu tenggelam dan kini muncul lagi. Paman Yohan mengenal semua ilmu silat yang ku pelajari dari Pulau itu. Ahaha, kalau begitu engkau adalah pewaris ilmu-ilmu keluarga Pulau Es seru desantek dengan kagum. Ahaha, hanya kebetulan saja aku menemukan dan mempelajari, Paman. Dibandingkan dengan orang-orang keturunan keluarga itu tentu kepandai yang ku tidak ada artinya. Aku belajar sendiri tanpa ada yang membimbing. Jangan merendahkan diri, Kenghon. Aku sendiri sudah melihat betapa hebatnya ilmu kepandainmu, dapat menandingi ilmu silat para datuk sesat. Engkau terlalu memuji, Cuen. Ilmumu sendiri juga hebat sekali. Dua orang muda itu saling memuji dan saling merendahkan diri mereka sehingga deciangkun yang mendengarnya menjadi senang. Pertanda baik bagi orang yang saling mencinta dan calon berjodoh. Akan tetapi mereka tak menemui halangan sehingga mereka menduga bahwa keluarga Gak itu disegani dan ditakuti orang karena adalah pendekar-pendekar yang lihai. Akan tetapi mereka sendiri tidak pernah usil mencampuri urusan orang lain sehingga biarpun ada orang asing memasuki wilayah mereka asal orang asing itu tidak mengganggu, juga tidak dilarang. Ketika mereka tiba di pondok tempat tinggal Ang Hwa Anionio, ternyata wanita itu sudah menunggu diseram di depan bersama Bik Yam Nyocu. Wanita itu agaknya mengenakan pakaian yang masih baru dan rambutnya tersisi rapi dengan hiasan kembang merah. Agaknya ia sudah diberitahu oleh Nyocu akan kedatangan Cuin, Keng Hon, dan laki-laki setengah tua itu. Ketika melihat teci yang kun, Ang Hwa Anionio menyambutnya dengan ucapan dingin. Hem, kiranya engkau memenuhi janjimu, menemukan dan membawa Cuin ke sini. Mendengar sikap dan mendengar ucapan yang nadanya dingin itu, Cuin merasa marah sekali kepada wanita yang menjadi ibu dan gurunya itu. Dia pun berkata, kalau tidak dibujuk ayah dan Keng Hon, sampai mati pun aku tidak akan mau datang ke sini lagi. Ang Hwa Anionio memandang kepada Cuin. Hatinya bagaikan ditusuk rasanya. Putri kandungnya sendiri berkata seperti itu. Cuin, jangan berkata begitu, nak katanya. Mengapa baru sekarang ibu memanggilku seperti itu? Mengapa ibu mengingkari dan mengatakan bahwa aku yatim piatu dan dipungut menjadi murid, kemudian bahkan aku disuruh membunuh ayah kandungku sendiri? Mengapa sekarang dalam suara gadis berkerudung itu terdengar isak tangis? Ang Hwa Anionio menghela nafas panjang. Engkau tidak mengetahui penderitaanku selama itu, Cuin. Hidup seorang diri, menahan semua rasa rindu. Bahkan peristiwa itu membuat aku membenci dan ingin membunuh semua pria. Akan tetapi setelah bertemu dengan ayahmu, aku menginsyafi kekeliruanku. Ternyata tidak semua laki-laki itu jahat. Juga ayahmu sama sekali bukan seorang laki-laki jahat. Mendengar semua percakapan itu, Bikiam Niocus yang dikiok menjadi terheran-heran. Ia membelalakan matanya yang indah, memandang kepada Desantek, lalu kepada gurunya. Jadi, paman ini, dia suami subuh tanyanya dengan suara lirih terputus-putus. Ang Hwa Anionio hanya mengangguk dan kedua matanya menjadi basah, berlinang air mata. Makin heranlah Niocu. Belum pernah selama ini ia melihat subuhnya menangis. Aku, aku memang bersalah diracuni sakit hatiku, Cuen. Maafkan ibumu, nak. Desantek lalu berkata, Sudahlah, mari kita lupakan semua yang terjadi dan memulai hidup baru yang penuh kasih sayang dan berbahagia. Cuen, ibumu telah minta maaf. Cairkan perasaan hatimu yang membeku itu. Benar, Cuen. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibu kandungmu yang melahirkanmu kemudian memeliharamu sampai menjadi dewasa, kata Keng Hon membujuk. Semenjak melihat ibunya menangis dan bicara dengan suara terputus-putus mengakui kesalahannya, Cuen sudah menangis tanpa suara. Air matanya bercucuran akan tetapi tidak kelihatan karena ia menundukkan mukanya. Kini mendengar bujukan ayahnya dan Keng Hon, ia lalu bangkit dan berlari menubruk kedua kaki ibunya. Ibuku, Cuen. Cuen, engkau anakku, anak tunggal. Kau maafkan ibumu, ya ibunya juga merangkul dan keduanya bertangisan. Tidak ada yang perlu dimaafkan, ibu. Aku dapat memaklumi perasaan ibu. Subo, bagaimanakah ini? Jadi Sumo adalah putri Subo sendiri dan paman ini adalah suami Subo? Keng Hon pun melangkah maju dan menghampiri Niu Chu sambil berkata, Sesungguhnya begitulah, Subo. Jangan kau panggil Subo kepadaku. Seperti orang mengejek saja. Panggil saja Niu Chu seperti dulu. Siapa yang tidak tahu bahwa ilmumu jauh lebih tinggi dari ilmuku? Jangan sekali-kali panggil Subo lagi atau aku akan menganggap engkau menghinaku. Ang Hwe Anio Niu yang tahu benar bahwa hati para muridnya itu penuh rasa kebencian kepada pria seperti yang sejak dulu ia tekankan, tahu pula akan watak Bikyang Niu Chu. Bik Yok, sudahlah. Mulai sekarang, jangan membenci setiap pria. Hanya yang jahat saja boleh kau benci. Akan tetapi kalau pria itu baik, tak ada salahnya menjadi sahabatnya. Ibu, bagaimana kalau ada pria yang mencinta suci? Apakah dia harus dibunuh? Tidak, tidak. Dulu itu aku sudah gila. Jatuh cinta bukanlah hal yang jahat. Kalau ada pria yang jatuh cinta dan dikiyok tidak membalas cintanya, jauhi saja dan katakan terus terang. Bagaimana kalau Teo Chu yang jatuh cinta, Subo? Apakah pria itu harus dibunuh? Tidak. Kalau engkau mencinta seseorang dan orang itu pun mencintamu, maka tiada halangannya engkau berjodoh dengan dia. Airh, terima kasih, Subo. Adik Chu, mulai sekarang engkau tidak perlu lagi menutupi mukamu. Kutukan itu telah dihapuskan oleh Subo. Suci, aku tidak mau menjadi buah tertawaan orang dengan mukaku yang penuh cacat ini. Tidak, aku kini mempunyai sumpah bahwa aku tak akan membuka cadar ini sebelum aku menikah. Pada waktu malam pengantin aku akan membuka dan membuang cadar ini untuk selamanya. Sumoi kata Nyo Chu sambil memandang kepada Keng Hon. Dari sikap mereka dia dapat menduga bahwa keduanya saling mencinta. Akan tetapi bila kelak Keng Hon melihat wajah semuanya itu, apakah Keng Hon akan mau menjadi suaminya? Bikiok, Chu In sudah mempunyai pendirian begitu, engkau tidak boleh mencampurinya kata Ang Hwa Anio Nio sambil tersenyum. Nyo Chu memandang bengong. Belum pernah dilihatnya gurunya itu tersenyum, apalagi tertawa. Dan ia melihat wajah subuhnya itu kini penuh senyuman dan ternyata gurunya itu masih cantik walaupun usianya sudah 50 tahun. Hang Bwe, anak kita ini sudah memiliki calon jodohnya, bahkan sudah pernah melihat mukanya. Ayah Chu In berseru dan dahinya nampak kemerahan. Chu In, engkau tidak dapat menyembunyikan perasaanmu di depan ayahmu, hahaha. Benarkah itu Ang Hwa Anio Nio berseru, dari nada suaranya terdengar gembira bukan main, siapakah laki-laki yang bijaksana itu? Orangnya dekat di sini, apa engkau tidak dapat menduganya, Hang Bwe? Ahaha, engkaukah itu, orang muda? Benarkah engkau mencinta Chu In dengan setulus hatimu? Biarpun dengan perasaan sungkan dan tersipu, Keng Hon menjawab dengan lantang, Benar, Bibi. Saya mencinta Chu In dengan segenap jiwa ragaku. Ah, tidak mungkin mendadak Bikiam Nio Chu berseru nyaring. Sama sekali tidak mungkin. Tentu saja dia merasa sangat terkejut mendengar ucapan Keng Hon itu. Dia pernah mencinta Keng Hon dan mengharapkan pemuda itu bisa menjadi suaminya. Akan tetapi Keng Hon menolaknya. Dan sekarang Keng Hon menyatakan bahwa dia mencinta Chu In. Rasanya tidak mungkin. Ia sendiri seorang wanita cantik dan ia menyadari benar akan hal ini. Sebaliknya, ia pun sudah melihat wajah semuanya yang total-total hitam dan buruk sekali. Kalau Keng Hon pernah melihat wajah itu, bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta kepada wanita yang wajahnya sedemikian buruknya? Desantek berkata, suaranya tegas dan berwibawa, mengapa tidak mungkin? Ada dua macam cinta di dunia ini. Yang pertama cinta murni yang tidak dipengaruhi oleh buruknya rupa, buruknya nama atau kemiskinan. Yang kedua adalah cinta nafsu yang digerakkan oleh keadaan yang dicinta seperti wajah elok, terkenal, berkuasa atau kaya raya. Dan cinta Keng Hon seperti cinta yang pertama tadi. Ucapan suamiku ini benar, Bikliok. Lihat cinta suamiku kepadaku. Walaupun namaku buruk dan terkenal sebagai seorang yang disebut kejam dan sesat, akan tetapi cintanya kepadaku sama sekali tidak pernah berkurang. Usahakan supaya engkau menemukan seorang pria seperti itu, yang mencintamu bukan sekedar pelampiasan nafsu belaka. Desantek berkata kepada Ang Hwe Anionio, Hang Bwe, sebaiknya engkau segera berkemas karena sekarang juga kita akan pergi ke Kota Raja, pulang ke rumah kita. Pulang Ang Hwe Anionio bertanya, suaranya seperti orang kebingungan, seperti di dalam mimpi. Ya, pulang ke rumah kita di Kota Raja. Aku sudah bersiap-siap, lama sebelum engkau datang, kata Ang Hwe Anionio dengan kedua pipinya berubah kemerahan. Aku hanya membawa sebuah buntalan saja. Subo, apakah Subo akan pergi meninggalkan tempat ini? Tanya Bikyang Nioju. Benar, Bikliok. Aku akan pergi, akan pulang ke Kota Raja, meninggalkan Beng San dan tak akan kembali ke sini lagi. Rumah beserta isinya ini ku tinggalkan kepadamu, menjadi milikmu. Ang Hwe Anionio lalu mengambil buntalan yang menjadi bekalnya, kemudian mengajak suami dan puterinya untuk segera berangkat. Kenghan tidak ikut. Paman, sebagai seorang anak, saya harus mencari ayah saya, memujuknya agar dia menghentikan usahanya memerontak dan mengajaknya pulang ke hitam. Setelah itu barulah orang tua saya akan mengajukan peminangan resmi atas diri Cuen. Desantek mengangguk-angguk, diam-diam memuji calon mantunya itu. Itu adalah suatu niat yang mulia sekali. Pergilah, kami akan menunggumu di Kota Raja. Memang sudah semestinya kalau orang tuamu merestui perjodohanmu. Desantek, Ang Hwe Anionio dan Cuen segera berangkat. Akan tetapi belum jauh mereka pergi, Cuen membalikan tubuhnya dan lari menghampiri Kenghan. Kenghan, ku harap engkau suka menyimpan ini baik-baik. Ia pun meloloskan sabuk sutranya yang putih. Selama ini sabuku menjadi temanku yang setia. Kenghan merasa terharu sekali ketika menerima sabuk sutranya putih itu. Dia pun lalu mengambil pedang bengkoknya dan diserahkan kepada Cuen. Terima kasih, Cuen. Dan ini pedangku harapkah simpan baik-baik. Pedang ini adalah pemberian ibuku dan biarlah sekarang untuk sementara ini disimpan oleh calon istriku yang tercinta. Selamat tinggal, Kenghan, kata Cuen sambil menerima pedang bengkok itu. Selamat jalan dan selamat berpisah untuk sementara, Cuen, kata Kenghan. Gadis itu lalu pergi dengan cepat menyusul orang tuanya. Hai hik hik, sungguh lucu. Seperti orang bermain sandiwara saja. Alangkah mesranya, Kenghan dikiam nyocu mengejek sambil tertawa. Kalau dua hati sudah bertemu dalam cinta, tentu saja timbul kemesraan, Nyocu. Aku heran sekali. Apakah matamu sudah buta, Kenghan? Nyocu, harap engkau jangan menghinaku. Kenapa engkau mengatakan mataku buta? Benarkah engkau sudah menyaksikan bagaimana bentuk wajah Sungui Cuen? Sudah, mengapa? Wajahnya begitu buruk dan menjijikan. Engkau dapat mencinta gadis dengan wajah seperti itu? Nyocu, engkau belum mengenal apa artinya cinta? Aku mencinta Cuen sejak ia belum memperlihatkan mukanya. Aku mencinta dia, aku mencinta pribadinya, bukan mencinta wajahnya. Setelah aku melihat mukanya, cintaku semakin kuat karena ada dorongan perasaan iba kepadanya. Aku kelak akan mencarikan tabib terpandai di seluruh dunia untuk mengobatinya. Hai hik hik, percuma saja. Cacat di mukanya itu menurut kata Subo dan Sumo sendiri adalah kacat bekas cacar. Mana mungkin pulih kembali? Kelak engkau akan menyesal. Kalau semua orang menertawakanmu ketika engkau bersanding dengan istrimu yang wajahnya seperti setan. Cukup, Nyocu. Jangan engkau menghinacuin atau aku akan menghajarmu. Eh eh eh, engkau akan menghajarku. Lupakah, engkau bahwa aku ini gurumu. Hem, memang engkau pernah mengajari kalau menghadapi Tok Chiang, akan tetapi tadi engkau sendiri yang menyuruh aku memanggil Nyocu. Jadi sekarang aku bukan lagi murimu. Hem, pedangmu sudah kau berikan kepada kekasihmu, bagaimana engkau akan melawan aku? Dengan sabuk sutrap putih pemberian kekasihmu itu. Nyocu, untuk melawanmu tidak perlu aku menggunakan senjata kata Kenghon sambil mengikatkan sabuk sutrap putih itu di pinggangnya. Keparat. Berulang kali engkau menghinaku, menolakku, dan sekaranglah kesempatan bagiku untuk membunuhmu. Jika aku tidak dapat memperolahmu, orang lain juga tidak boleh berkata demikian. Bikiam Nyocu mencabut pedangnya lalu menyerang dengan cepat dan dasyat. Namun Kenghon dengan tenang saja menggerakkan tubuhnya mengelap dari tusukan ke arah dada itu. Percuma, Nyocu. Engkau tidak akan menang. Hentikanlah seranganmu itu dan jangan ganggu aku lagi. Kenghon masih mencoba untuk memperingatkan lawannya. Mampuslah Nyocu membentak dan menyerang lebih hebat lagi. Wuuut, sing. Pedang yang menebas ke arah leher itu luput karena dihilangkan oleh Kenghon. Kenghon mengalah dan terus mengelak sampai sepuluh jurus. Ketika melihat gadis itu makin nekat menyerangnya, dia pun lalu membalas. Tangan kirinya menampar ke arah leher Nyocu, akan tetapi ketika Nyocu mengelak, dia langsung disambut oleh tangan kanan Kenghon yang menjotos ke arah lambungnya. Nyocu berseru kaget dan melompat mundur ke belakang sehingga jotosan ke lambung itu luput. Kenghon segera bersilat dengan ilmu toat bengdian kun, sebuah di antara ilmu silat pusakak pulau es. Nampaknya saja ilmu silat ini lemah lembut seperti kapas, akan tetapi di dalamnya terkandung tenaga sinkang yang mengancam lawan dengan dasyatnya. Menghadapi ilmu silat aneh dan berbahaya sekali ini, Nyocu terdesak mundur terus. Hentikan seranganmu, Nyocu. Hentikan Kenghon berkali-kali membujuk. Akan tetapi Nyocu yang sudah menjadi penasaran itu tidak mempedulikan seruannya dan menyerang terus. Tiba-tiba ia menggerakkan kepalanya ke belakang dan gelungan rambutnya terlepas sehingga rambut itu pun menjadi riap-riapan dan panjang sampai kepinggang. Rambut ini, yang lembut dan berbau harum, adalah senjata yang tidak kalah ampuhnya dengan pedang di tangan kanan Nyocu. Bahkan gerakan rambut ini datangnya bisa tidak terduga-duga, dapat dipergunakan untuk menyolok mata, melibat dan mencekik leher, bahkan menotok ke arah jalan darah lawan. Tapi Kenghon telah mengenal kelihayan rambut panjang itu. Ketika Nyocu menusukan pedangnya ke arah perut, tiba-tiba saja rambutnya melibat leher Kenghon. Kenghon mengelak ke kiri akan tetapi tidak dapat lagi mengelak dari rambut yang sudah melilit leharnya. Dia menggunakan tangan kirinya, menangkap rambut itu dan sekali tarik, rambut itu putus setengahnya. Nyocu menjerit kaget. Rambutnya yang tadinya sepanjang pinggang kini hanya tinggal sepundak. Akan, tetapi ketika sedang mundur dan kaget melihat rambutnya, Kenghon sudah maju dan menendang ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang. Kembali Nyocu menjerit kaget dan pedangnya terlepas dari pegangan, mencelat ke atas. Mendadak nampak bayangan tubuh orang yang menangkis pedang yang terpental itu. Ketika bayangan itu turun, ternyata dia seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun. Wajahnya penuh berwok seperti muka harimau dan berwok serta rambutnya sudah putih semua. Bikyam Nyocu, ini pedangmu. Apa engkau perlu bantuanku menghadapi bocah lancang ini? Bikyam Nyocu bukan seorang yang curang. Sebaliknya, dia menghargai kegagahan dan tanpa malu lagi ia mengaku dalam hati bahwa kepandainnya tidak mampu menandingi kepandain Kenghon. Ia menyimpan kembali pedangnya dan menyanggul rambutnya yang tinggal sepundak, lalu berkata kepada orang itu. Bikyam Nyocu, harimau kepala putih, tidak perlu engkau mencampuri urusanku. Dan ada keperluan apakah engkau datang kes ini? Orang yang berjuluk harimau kepala putih itu menghela nafas panjang. Bikyam Nyocu ini ternyata masih sama angkunya dengan dulu. Seorang wanita yang amat dingin dan angkuh. Maka dia pun tidak mau bicara panjang lebar, hanya menyampaikan tugasnya saja. Bikyam Nyocu, aku diutus oleh Tianit Tosu dari Butong Pai untuk mengundang Ang Hwa Anionio ke Butong San, karena di sana akan diadakan rapat besar antara para datuk dan tokoh Keng Ong. Harap engkau suka minta pada gurumu untuk menemuiku atau aku yang menghadap ke dalam, kata Pek Nau Hou sambil memandang ke arah rumah itu. Guruku sudah pergi dan tidak akan kembali, kata Bikyam Nyocu, maka tidak mungkin dapat pergi. Akan tetapi aku yang akan mewakilinya datang ke Butong San. Begitu juga bagus, Nyocu. Kami semua sudah mendengar nama besar Bikyam Nyocu. Nyocu, bagaimana kalau sebelum aku pergi, aku memberi hajaran kepada bocah ini agar lain kali dia tidak akan menggodamu lagi? Bikyam Nyocu tersenyum mengejek. Sesukamulah katanya. Pek Nau Hou menghampiri Keng Hon yang sejak tadi hanya menjadi penonton saja. Heh, orang muda, siapa namamu? Aku tidak biasa membunuh orang yang tak memiliki nama bentak harimau kepala putih itu dengan sikap bengis. Namaku si Keng Hon dan ku harap engkau tidak mencampuri urusan antara aku dan Nyocu, kata Keng Hon dengan lembut. Apa katamu? Kalau aku mencampuri, kau mau apa? Sesukamulah kalau begitu. Tapi aku sudah memperingatkan kata Keng Hon, kini tidak lembut lagi bahkan suaranya mengandung gertakan. Awas seranganku. Hehehe, si kepala putih itu mengeluarkan gerakan seperti seekor harimau dan tubuhnya sudah meloncat ke depan, sikapnya persis harimau yang hendak menerkam korbannya, kedua tangan dibentangkan dengan jari-jari membentuk cakar harimau. Hem, Keng Hon mengenal ilmu silat harimau ini. Akan tetapi harus diakui bahwa si harimau kepala putih ini sudah mempelajari segala bentuk gerakan harimau dengan seksama dan seorang ahli dalam Hong Kun, silat harimau, itu. Dia percaya bahwa dua cakar itu sanggup merobek kulit dan daging lawan. Karena sudah mengenal ilmu itu, dengan mudah dia mengelak dengan lompatan ke kiri dan begitu harimau itu turun ke atas tanah, dia sudah menampar dengan tangan kiri. Wuuut, plak. Keng Hon terkejut sendiri. Tanpa dia sadari, tangan kirinya masih memegang potongan rambut ni lecu sehingga ketika dia menampar, rambut itu yang lecut ke arah muka Pek Ngaoho. Pek Ngaoho berteriak kesakitan. Lecutan cambuk istimewa itu keras sekali sehingga meninggalkan jalur merah pada pipi dan leharnya. Sementara itu, Geng Hon yang baru ingat akan rambut itu sudah mendekati Ngaoho dan menjunurkan tangan mengembalikan rambut. Maafkan aku, Ngaoho. Aku menyesal sekali, katanya. Bik Yam Ngaoho menyambar rambutnya sambil menggigit bibir dan menahan keluarnya air mata, lalu ia membalikan tubuhnya dan berlari pergi meninggalkan tempat itu. Pek Ngaoho tertegun. Saat melihat bahwa Bik Yam Ngaoho lari pergi, dan teringat akan lecutan rambut tadi, dia pun merasa jari. Tahulah dia bahwa Bik Yam Ngaoho tadi agaknya kalah oleh pemuda itu, apalagi dia. Maka, tanpa pamit lagi dia pun lari meninggalkan Geng Hon. Geng Hon memandang ke arah bayangan Ngaoho dan berulang kali dia menghela nafas panjang. Mudah-mudahan kelak dia bisa mendapatkan seorang pria yang benar-benar mengasihinya, pikirnya. Dia merasa kasihan pada Bik Yam Ngaoho. Dia mengerti bahwa Bik Yam Ngaoho mencintai dirinya, bahkan pernah mengajaknya menikah lalu lari minggat dari subonya. Sekarang, melihat dia saling mencinta dengan Cuen, tentu hati wanita itu penuh iri dan cemburu, maka berusaha mati-matian untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa Bik Yam Ngaoho bukan orang jahat, dan kalau wataknya menjadi kejam terhadap kaum pria, hal itu adalah karena sejak kecil darah ini dididik untuk membenci pria. Akan tetapi mulai sekarang, dia berharap gadis itu berubah pula setelah melihat betapa subonya kembali kepada kekasihnya, bahkan merestui perjodohan antara dia dan Cuen. Semoga engkau kelak menemukan jodohmu yang tepat, Nyo Chu, kata Keng Hon sambil menarik nafas panjang dan dia pun pergi ke Butong San. Dia tertarik mendengar dari Bik Ngaoho tadi bahwa Butong Pai akan mengadakan pertemuan besar. Siapa tahu dia akan dapat kembali bertemu dengan ayahnya di sana, mengingat bahwa gerakan ayahnya itu sejalan dengan sikap Butong Pai yang hendak memerontak.